Dari pemberdayaan perempuan kini beralih ke pemberdayaan anak-anak muda. Seorang mantan juara tinju dunia tergerak untuk membantu anak-anak di daerah kumuh di Washington DC untuk mengasah bakat dan juga disiplin mereka lewat tinju. Dengan uangnya sendiri ia mendirikan sebuah sasana sederhana, namun niat baiknya terancam putus di tengah jalan karena minimnya dana. Ini pekerjaan penuh tantangan. Mengajar tinju dan disiplin untuk anak-anak muda di daerah kumuh. Saat berusia 25 tahun, Kili Thompson adalah juara dunia tinju kelas ringan. Kini, Kili melatih anak-anak muda di lingkungan tempatnya dibesarkan yang rawan narkoba, juga kekerasan antar geng. Banyak murid Kili yang kemampuan membacanya di bawah rata-rata remaja sebaya mereka. Seringkali mereka kelaparan. Di sini ada secerca harapan. Dalam ring, bukan saja tinju yang semata diajarkannya. Kili juga menanamkan pengembangan dan kepercayaan diri anak-anak asuhannya. Lio bergabung lima tahun lalu karena ingin mengubah nasib. Tapi dana selalu menjadi masalah. Jika tempat ini ditutup, mereka akan kembali ke kehidupan jalanan dan kriminalitas. Dari 13 orang, staf Kili kini berkurang menjadi hanya tiga relawan. Kili menggunakan tabungannya agar bisa terus melatih para remaja yang sangat sulit ditangani ini. Dan kadang, hanya sekedar mencari teman bicara. Sesederhana apapun kondisi sasana Kili, nampaknya tak ada yang ingin melawatkan sehari tanpa datang ke Kili's Boxing and Youth Center. Untuk dunia kita, tim VOA.